oke ini untuk menyetting wifi public untuk angka awal fungsin 32 kita rubah dulu koneksinya ke wifi oke setelah itu kita fungsin 52 ganti ke wifi on terus scan network nah setelah scan network kita pilih wifi mana yang akan digunakan contohnya disini Yoke Mobile home secure disini kita akan mengisi password dari wifi tersebut enter untuk wifi public DHCP nya enable setelah itu tinggal tunggu setelah keluar tekan keluar saja nah disini nanti ada tanda bahwa sudah terkonek dengan wifi tersebut setelah menangkap wifi nya sudah disini kita menyetting IP untuk wifi public satu satu nah ini sudah tertera untuk IP wifi public nya 117 102 111 50 untuk port number nya 888 dan ini untuk secondary dari IP tersebut 103 titik 203 titik 155 titik 32 untuk port number secondary nya sama 888 dan setelah itu kita setting NI nya untuk desain I91 dan original NI nya 85 dan setelah itu text connection kemudian setting wifi private angka awal kita ubah dulu ke wifi kemudian kita fungsi 52 pilih wifi on disini langsung kita scan network setelah scan network kita pilih wifi yang contohnya salah satu disini itu text edisi Yoke itu private kita pilih 2 ini obsequio nah disini ntar input untuk password disini sudah tertera enter DHCP nah untuk yang private kita pilih disable disini isi wifi nah untuk IP address untuk yang private nanti dikasih masing-masing dari pihak IT untuk teknisi untuk mengisinya setiap IP berbeda-beda untuk DHCP nya oke kita close oke close nah disini kita sudah menangkap untuk wifi private ini untuk menyetting jikalau edisi tidak bisa menangkap sinyal wifi pertama kita function 7 atau enter dan 7 tekan pebarangan terus isi passwordnya 166 28 31 tinggal tunggu kita pilih nomor 3 download bisa menggunakan cursor atau menggunakan langsung angka 3 aja enter isi password 166 831 pilih single up pilih nomor 2 material oke setelah itu kita pilih nomor 6 TCP IP nomor 6 tekan nomor 6 aja ya jika sudah muncul ini tekan cancel aja setelah tekan cancel akan muncul menu ini tekan menu setelah itu setup isi password 1 6 6 8 3 1 enter nah setelah itu kita pilih device driver enter sorry device driver pilih wifi selte view edit nah setelah itu kita cari band di sini biasanya kalau yang tidak menangkap wifi itu angka 1 nah disini kita ganti awalnya 1 kita ganti jadi 3 jadinya 1 kan kita 3 setelah itu close 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 restart setelah kembali ke menu awal setelah itu langsung saja untuk mencari sinyal wifi wifi on skinnet setelah diganti tadi untuk network atau wifi pasti akan muncul selamat menikmati